Psikolog anak Seto Mulia di alias Kak Seto angkat bicara mengenai hak asuh serta fisikis dalam kasus video sur Gisela Anastasia. Tak hanya itu, Kak Seto juga berharap agar masyarakat tidak membesarkan persoalan mengenai anak dari Gisela dan juga Gading tersebut. Kak Seto menyarankan agar Gisela menyerahkan hak asuh anak kepada sang mantan suami yakni Gading Martin. Dilansir wartakotalife.com, Kak Seto mengapresiasi langkah wanita yang akrab di Sapa Gisela itu yang sudah meminta maaf kepada putrinya atas kasus yang sedang dicalaninya. Ia berharap agar wanita berumur 30 tahun itu tidak mengubar drama soal anak dalam kasus video sur dirinya tersebut. Psikolog anak tersebut menghimbau masyarakat agar tak menjudutkan Gisela. Menurutnya, menjalani proses hukum sampai dipidana pun merupakan bagian dari upaya tanggung jawab yang dilakukan. Selain itu, Kak Seto memberikan saran kepada Gisela agar memberikan hak asuh anak kepada sang mantan suami yakni Gading Martin. Lebih lanjut, Kak Seto menilai selama ini Gisela, Anastasia dan juga Gading Martin sudah baik dalam mengurus putri mereka yang sudah tumbuh besar. Kak Seto berharap jangan sampai ada kesan bahwa keduanya terlihat seperti merebutkan hak asuh sang anak. Bila, memangannya saya mohon karena ini menyakiti tidak adanya seorang anak-anak. Jadi jangan sampai itu terlalu diberi organisasi, karena ini top sang ibu sudah minta maaf, sudah juga menjalani proses hukum, dan kalau sampai di bidangnya pun itu bagian dari upaya untuk bertanggung jawab atas berita-berita beliau, dan juga anak yang terkait dengan masalah itu. Jadi jangan sampai menandang setelah mulai pelaku besar, bertemu dengan teman-temannya, lalu dihidat-hidat ujatan ataupun gini, bahwa seolah-olah, kalau dari sisi psikolog sudut pandang dampaknya untuk GMP seperti apa nasibnya? Ya, kalau ini tidak mendapatkan treatment sepuluh kis, baik dari keluarga maupun oleh profesional, memang bisa berdampak negatif, yang akhirnya tidak percaya diri, dan mengimbulkan sikap-sikap yang tidak diberada pola ibuannya, dan seterusnya. Jadi mokon sementara ini, jadi GMP, jadi yang ini, ini disahkan dari media sosial ini, mungkin sementara ini, apakah masih berkipu atau anak ayah, ya, ceritakan kuatanya kekiraan seperti bernyanyi, mendongeng, bermain, apalagi komentar dan kembali, jadi supaya tetap bersikup dan asib dengan inginnya, ya, seperti yang masih berkipu. Apakah dialihkan kepada sang suami, eh, mantan suami bisa menjadi solusi? Ya, kalau kemudian nanti sang muda harus berada di lembaga pemasyarakatan, maka sementara kalau bisa dialihkan kepada sang ayah, dan saya kira komunikasi dari luar beliau tidak cukup baik, dan saya kira juga bisa bekerjasama yang baik, yang penting jangan ada kesan adanya perempuan, karena itu, yang penting jangan ada kesan adanya perempuan, saya sudah ada berencana berkumpul dengan GMP sendiri, yang bisa dikumpulkan, itu dengan gadingnya, saya perempuan itu ya? Ya, saya, apa, saat ini juga menalih banyak kasus yang tidak terlibat, ya, kalau memang kesan yang diputukan, tentu dengan segera, karena saya memang, ya, tunggu, apa, hingga 50 tahun ini berada di dunia anak-anak, termasuk juga perlindungan anak-anak, dan juga bisa dikumpulkan. Demikianlah informasi dari Tribunews Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!